Seperti inilah tradisi memungut uang receh di jalur Pantura yang dilakukan warga Sioharjo, Pusaka Negara, Subang pada setiap arus mudik. Setiap hari ratusan warga berjejar di pinggir jalan dan jembatan yang berada di perbatasan Subang dan Indramayu sambil membawa sapu lidi. Warga berburu memungut uang receh yang dilempar para pemudik yang melintas. Bahkan tak sedikit dari mereka yang membawa anak-anaknya saat berburu memungut uang receh pemudik. Menurut warga, tradisi memungut uang receh ini sudah dilakukan mereka selama turun-temurun. Biasanya dalam sehari, mereka bisa mengumpulkan puluhan ribu rupiah. Uang yang didapat warga biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Berangkatnya itu. Dapat berapa tuh kalau pulang? Ya, dapat 20, 30, enggak banyak. Untuk kebutuhan apa, Bu? Buat kebutuhan beli lamung kan. Beli lamung. Bilih susunya ini sih. Bilih susunya, susunya saya. Tradisi memungut uang receh ini sebenarnya cukup membahayakan. Baik keselamatan warga pemungut uang receh maupun para pemudik yang melintas. Sehingga, polisi setiap hari harus melakukan imbauan agar warga berhati-hati dan tidak lagi melakukan tradisi yang berbahaya tersebut. Jadi, kita imbau kepada masyarakat Sewo Harjo, Bapak-Ibu, untuk bisa tidak menghambat arus lalin yang melintas di jalur Sewo Harjo ini. Dan juga keselamatan mereka yang harus kita selamatkan dengan kendaraan sangat cepat di wilayah ini. Meski terus dilakukan imbauan, namun tak sedikit warga yang tetap kembali melakukan memungut uang receh di pinggir jalan, dengan dali sudah tradisi dan butuh uang untuk lebaran.